Halo Gemini, selamat datang di bacaan Prosperity dan saya akan bicara mengenai karir atau usaha yang akan dilakukan oleh Gemini yang Resonate Kartu yang diambil spreadnya adalah Achieving Prosperity dan ini diacak di dalam aplikasi ini Significatornya atau posisi dari pelakunya dalam hal ini adalah Gemini akan ditarik pada saat reading Oke, Gemini pada saat ini tampaknya adalah saat yang paling tepat buat Gemini untuk mulai usaha baru apalagi The Wheel of Fortune ada di sini saya melihatnya lebih pada kemungkinan baik lebih banyak hal-hal yang menguntungkan daripada yang kurang menguntungkan untuk start bisnis pada saat ini dan basisnya adalah Queen of Swords dirimu yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisis secara mendalam dan pada saat yang bersama ini karena Gemini-nya kemampuan komunikasi yang kuat sehingga bisa juga melakukan analisis dengan insting atau dengan intuisi yang kuat mengenai kira-kira arahnya ke depan dari usaha ini bagaimana jadi tidak hanya kepala tapi hati juga bisa digunakan ketika membuat analisis untuk usaha ini backgroundnya adalah karena memang Gemini punya banyak kemampuan dan saat ini yang akan dimulai adalah pilihan yang dianggap Gemini paling bisa mengambil keuntungan pada saat ini dan ini menggunakan judgment Gemini yang sangat kuat dan ini terlihat dari informasi-informasi di luar yang Gemini mampu menangkap sebagai sesuatu yang bisa membawa keuntungan besar ke depan challenge-nya memang karena ini masih bentuknya intuisi masih bentuknya adalah perkiraan atau estimasi maka kejelasan akan data saat ini belum ada sehingga dorongannya benar-benar datang dari kemampuan Gemini untuk membuat perkiraan, antisipasi, dan projection dan termasuk challenge-nya adalah karena ini tidak berbasis data langsung maka Gemini sering harus berhadapan dengan pihak mitra atau pihak yang lain yang mau tidak mau Gemini harus mampu memberi persuasi yang kuat sehingga mereka mau membeli ide dari Gemini yang sebenarnya tanpa backup data yang jelas walaupun Gemini yakin bahwa apapun usaha ini bisa berhasil dan memang dengan masalahnya adalah dengan backup data yang kurang itu tentu saja adalah perencanaan semua dilakukan dengan berbagai asumsi bukan dengan data real harapannya memang semua persiapan ini bisa membawa Gemini pada tingkatan persiapan yang lebih baik ke depan walaupun sebenarnya Gemini sudah pernah melewati hal ini dan ada beberapa yang tidak selalu tepat perkiraannya tetapi Gemini tetap berusaha untuk positive thinking karena kemungkinan berhasil selalu ada best outcome-nya adalah queen of cups ada sesuatu yang bisa ditawarkan untuk usaha ini walaupun barangkali hasilnya tidak segera bisa dilihat tetapi orang sudah mulai tertarik jadi katakanlah kalau sekarang tahapnya masih investasi masih menarik perhatian banyak orang keuntungan belum bisa terlalu banyak dapat diperoleh tetapi ini sepertinya usahanya mampu membangkitkan kembali kenangan dari katakanlah calon pembeli bahwa ini adalah sesuatu yang pantas untuk diinvestasikan sesuatu yang pantas untuk dibeli oke karena Gemini sekarang membawa will of fortune diharapkan memang apapun usaha ini walaupun masih belum jelas 100% bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat Gemini oke Weni Tandas hari ini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati